Dia bertindak itu dalam kapasitas sebagai pribadi yang kemudian merespon, melihat seorang Pak Roki Gerung memperlakukan Pak Presiden Jokowi seperti itu. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengakui bahwa wanita yang melabrak Roki Gerung di depan gedung bares krim Mabes Polri adalah kader partainya. Sebelumnya, video aksi perempuan yang melabrak Roki Gerung usai mencalani pemeriksaan di bares krim Mabes Polri viral di media sosial. Hasto pun menilai apa yang dilakukan oleh wanita itu terhadap Roki Gerung merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi. Bagi partai berlambang banteng itu, sebuah kebebasan berpendapat sejatinya dibarengi dengan kesadaran akan etika dan kesadaran membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang baik. Bagi Hasto, wanita kader PDIP berani melabrak Roki Gerung karena didasari keyakinan bahwa sosok dihadapannya itu telah merusak norma kehidupan bernegara melalui pernyataan kasarnya ke Presiden Jokowi Dodo. Hasto pun menolak apabila ada dorongan bagi partainya untuk mengklarifikasi persoalan itu kesang kader wanita. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh agung Tribun Medan. Jadi kader dari PD Perjuangan itu kan bertindak itu kan atas tuntunan dari nurani dan alam pikir yang sehat. Nah sehingga dia bertindak itu dalam kapasitas sebagai pribadi yang kemudian merespon, melihat seorang Pak Roki Gerung memperlakukan Pak Presiden Jokowi seperti itu. Kata-katanya saja sangat tidak pantas untuk diucapkan di alam Indonesia yang berkeadaban. Sehingga kemudian ketika ada respon-respon spontan itu yaitu bagian dari ekspresi dari setiap anggota parti yang memang harus menyuarakan kebenaran. Yang penting kan tidak melakukan kekerasan menyampaikan suatu aspirasi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Roki Gerung itu bukan sesuatu yang di mata masyarakat itu sesuatu hal, bukan sesuatu hal yang positif. Sehingga ketika itu disampaikan yaitu sebagai otokritik bagi Pak Roki Gerung. Kalau hal seperti itu tidak perlu klarifikasi. Kalau narkoba, kemudian korupsi, melakukan tindak kekerasan itu langsung akan dilakukan klarifikasi oleh parti. Kalau parti menyampaikan pendapat, itu dilendingi oleh konstitusi. Sama dengan Pak Roki Gerung yang juga bersekukuh yaitu bagian dari kebebasan berpendapat. Tapi bagi kader PD Perjuangan tersebut kebebasan berpendapat itu dengan suatu etika dengan suatu nilai-nilai yang dipahami untuk membangun kebaikan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih telah menonton! rupa untuk memberikan kese her scream untuk mem蹲uhi Ke alemah vedera Dunia transformasi dedik bisa masih rupa penytas makan jadi penyiasa musik Sampai jumpa. Sampai jumpa.